Halo, cofrens! Pada soal kali ini dikatakan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah titik-titik-titik. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Kalau kita perhatikan gambarnya luas daerah yang terbentuk itu dari gambar persegi ya, cofrens. Dengan panjang sisinya diketahui yaitu 25 cm. Dan ada dua buah setengah lingkaran seperti ini. Di mana jika setengah lingkaran itu kita gabungkan, keduanya akan membentuk satu lingkaran penuh dengan diameternya itu 25 cm. Nah, kalau begitu cofrens, nanti luas daerah yang diarsir dapat kita peroleh dari penjumlahan luas perseginya ditambah luas satu buah lingkaran ini. Nah, kalau begitu kita hitung dulu yu luas perseginya yang diperoleh dari perkalian sisi dikali sisi. Jadi, 25 dikali 25 hasilnya adalah 625. Kalau begitu kita peroleh, luas perseginya adalah 625 cm persegi. Sekarang kita hitung luas lingkarannya ya. Jika diketahui diameternya, maka rumusnya itu adalah 1 per 4 dikali P dikali D dikali D cofrens. Dengan nilai P 3,14 atau 22 per 7. Di sini kita akan menggunakan nilai P 3,14 ya, karena diameternya 25 itu tidak habis dibagi oleh 7. Kita hitung yuk luas lingkarannya, yaitu 1 per 4 dikali 3,14 dikali 25 dikali 25. Di sini ada bilangan 3,14 dan 4 bisa kita sederhanakan. Masing-masing bisa kita bagi dengan 4 ya. 3,14 dibagi 4 itu hasilnya 0,785. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Sehingga sekarang kita punya perkalian dari 1 dikali 0,785 dikali 25 dikali 25. Karena penyebutnya 1 tidak perlu kita tuliskan ya cofrens. Lalu sekarang kita kalikan urut dari kiri ke kanan. 1 dikali 0,785 itu hasilnya 0,785. 25 dikali 25 hasilnya 625. Lalu kita kalikan lagi, nanti kita peroleh luas lingkarannya adalah 490,625 cm persegi. Kalau begitu cofrens, luas daerah yang diarsir dapat kita peroleh dari penjumlahan luas persegi ditambah luas lingkaran tadi, yaitu 625 ditambah 490,625. Coba cofrens hitung ya hasil penjumlahannya. Nanti kita peroleh bahwa luas daerah yang diarsir adalah 1,115,625 cm persegi. Yay, ternyata gampang ya kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya ya cofrens.